Intro Yo what's up guys guys bagi bersama project review di pagi yang cerah kali ini gue baru buka HP lihat beberapa channel sama blog-blog dari para bloggo terkenal dan ngelihat bahwa ternyata sudah ada peluncuran suatu motor yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2019 apa itu ya tentu saja adalah Kawasaki ZX25R ZX25R kita garis bawahin dulu ini ada nama ZX nya oke kenapa kasih mau nama ZX mungkin kalau kalian nonton review video saya sebenarnya tentang review Ninja 2 setengah itu mereka itu sebenarnya di Ninja 2 setengah itu gak ada nama ZX karena ya itu bukan motor pure sport treat gitu itu betulnya cuman motor sport touring gitu cuman dua silinder itu tuh nah itu kelanjutan dari EX250 yang menjelma di tahun 2008 itu keluar yang terbarunya ya Ninja 250R aja gak ada nama ZX it's not a sport bike super sport bike nah di tahun 2019 ini seperti yang udah banyak banget media lokal katakin terus juga beberapa blogger yang terkenal banget kan kan terlalu Indonesia juga udah kayak istilahnya ngebocorin dan ngebocorin dan juga-ngebocorin bakal keluar gitu dan akhirnya biur biar bener dah bener keluar ini adalah Kawasaki Ninja ZX290R 4 cilinder motor ini berorokan apa ya motor pertama ya di jaman millennial gitu ya jaman 2000an yang akhirnya di launching oleh Kawasaki aku menang US egyik jadi yang menjadi pelopor ya di mana kita lihat kebelakang kebelakang 48 di mana waktu itu koplikan belum berani bermain 2 silinder Kawasaki joss 2 silinder nah sekarang tahun 2019 ketika banyak banget motor 250 cc 2 silinder Kawasaki joss ngeluarin motor 4 silinder di kelas 250 cc Dan menurut saya motor ini akan menjadi motor yang paling superior banget di kelas 250cc Kenapa? Kalau kita lihat speknya sendiri Kalau itu udah pas silinder cuy Pas silinder 249cc Lu bisa bayangin gak powernya ya minimal ya Minimal itu dia 40psan ke atas minimal ya 40hz power ke atas Itu minimal loh dan bisa lebih juga Terus udah gitu suaranya jelas beda cuy Pasti lu gak akan nyangka kan Kalau misalkan 2 silinder ya suaranya kan kayak gitu ya Kayak ini motor nih kayaknya R25 gue gitu Cuman kalau misalkan ZX 25M pas silinder ya suaranya yang pas silinder gitu Jadi wah itu bakalan pasti bakalan keren ajib banget Terus yang selanjutnya motor ini Kalau misalkan kita lihat dari beberapa video yang di reveal Sama status posakil esmi Sama dari blogger-blog Indonesia Itu bener-bener keren banget cuy Jadi frame-nya bener-bener baru ya Ini bukan frame yang ninja sekarang gitu Ninja sekarang kan kalau kalian sendiri Kalau kalian buka gitu ya si frame-nya itu Dia memang setelahnya bukan frame sport gitu Karena dia lebih mendongak ke atas Kalau ninja yang baru ini Alnyo FI ini dibuka itu Lebih mendongak ke atas Dan dia itu memang tegak banget Bahkan si stun kemudinya bakal tegak banget Emang bener-bener kunjungin buat turin Tapi ini ya sama sih paket tralis gitu kelihatannya ya Cuman memang ini bakalan keren banget sih Jadi ini bakalan paket tralis juga Cuman dia gak terlalu ke atas Dan bentuknya hampir sejajar Ya buka hampir jadi Setelahnya gak ke atas lah Modelnya model sport gitu maksudnya Terus juga kita lihat lagi dari fitur-fitur yang ada Ini bener-bener gila banget sih Jadi dia udah pake kaliper monoblock dari Kawasaki Ini mungkin karena disesuaiin sama speednya cuy Selanjutnya kita lihat dari sisi bagian swing arm belakang Itu memang swing armnya Kita sendiri Emang keren banget cuy Jadi Modelnya Model Model apa ya Modelnya buka ya Model banana arm gitu Dan ini memang Keren sih modelnya Ini beda banget Kalau kalian lihat ya Versi ninja 2013 Ninja yang lalu Spesinya masih kotak Kotak-kotak-kotak Sama sekali masih kotak Nah ini bener-bener udah banana arm Nah ini bener-bener keren banget Terus untuk bagian buritan belakang memang Sama banget Sama yang 2,5 Mungkin Kayanya ninja itu kayak Apa ya Kayanya Generalisis product Jadi memang Bentuknya sama untuk tie lightnya Untuk bagian moncong depan Itu dia mirip banget sama Kawasaki ZX-6R Nah jadi ada kayak air ductnya gitu Yang memang membuat lebih sporty Sama si model kacanya itu Dia lebih apa ya Lebih kebuka gitu ya Lebih ada kayak apa ya Lebih kayak racing gitu lah Jadi gak cuman windshield biasa aja Polos Tapi disini ada sambungan juga Dari bodinya Terus Selanjutnya tentunya Stangnya Secara sekilas Ini udah under yoke Jadi memang Gak kembangan sporty Lalu fitur di Dashboard pun juga berlimpah Sekarang kalau saya udah menambahin Kawasaki Mode Sistem Jadi memang ada pengaturan Riding Berkendara Kayak yang CBR punya Ini memang Ya standar sih Untuk motor super sport Kali ya Terus Kawasaki juga sudah menambahkan Kawasaki quick shifter Gila gak Beli 20x itu udah Kasi quick shifter Cuy Sebenernya bisa aja sih Lu Apa ya Lu Beli motor Terus 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 Bisa aja sih Pasang quick shifter Yang Termarket Cuma ini udah Dibenamin Di motor Wah Di motor Jadi lu Sudah pekat lengkap Sudah pekat racing Terus kita lihat juga Dari Ini Saya masih konfirmasi lagi Apakah ada traksi Control system Atau enggak Tapi Berapa Ulasan sih Keliatannya ada ya Si traksi control system Terus juga Selanjutnya Untuk secara Desain nih Kita lihat Desain Tadi udah Saya jabahin Fitur-fitur bejaban Sebenarnya desainnya 11-12 Jadi kayak Satu garis gitu Semua kaosaki ninja Cuma yang beda Ini dia Si Firingnya itu Dia lebih beda Lebih beda Daripada yang ZX Yang ninja Dua silinder Karena Dua silinder itu Dia lebih Lebih Soft Lebih kalem Lebih kayak Spot touring Yang bengkak Ke atas Bengkak ke atas Cuma kalau ini Dia lebih ramp Lebih apa ya Lebih Tajem Tapi dia juga Lebih 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 Sup Sport lagi Terus Disini Kita lihat sendiri Kenalah Kuatnya Dia menggunakan Kenapa Underbelly Kenapa Kenapa Underbelly Mungkin Disini Ngejar Top speed Bukan Ngejar Torsi Memang Ngejar Underbelly Ini Kita Belum Tahu Suaranya Seperti Apa Mungkin Kalau Dilihat Dari Bukaan Lobang Gede Jadi Kalau Kalian Beli Motor Ini Mungkin Suaranya Sudah Pasti Ajib Suaranya Pasti Lumayan Keras Ini Keren Ini Baru Pertama Kali Model Kenapa Kaya Gini Jadi Underbelly Tapi Keluar Moncong Sedikit Sedikit Itu Jika Kita Lihat Kawasaki 6N Itu Memang Gak 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 Gitu Bentuk Gitu Jadi Dia Cuman Ada Kayak Tabung Kataliser Gitu Di Bawah Terus Ada Lobang Kecil Untuk Ngeluarin Si Suaranya Disini Kayak Ada Panjangan Pagi Gitu Ini Bakal Keren Banget Secara Desain Menurut Saya Ini Acik Banget Memang Ya 8 Dari 10 Karena Kawasaki Kalau Ngedesain Pasti Keren Gak Tau Kenapa Dan Desain Pasti Gak Apa Ya Gak Habis Dimakan Zaman Contohnya Kayak Ninja 2 Setengah Air Yang X 52 Selinder Itu Terus 2013 Keluar Yang Sekarang Desain Gak Dimakan Zaman Nah Untuk Info Sendiri Akhirnya ZX 25 R Ini Keluar Ini Menjawab Semua Pertanyaan Mungkin Kalian Yang Ninja 250R Pas Cylinder Wah Yang Keluar Bakalan Keluar Pas Cylinder Dan Ini Menjawab Semua Pertanyaan Kalian Semua Ini Menjawab Jadi Sesuai Dengan Dugaan Saya Kenapa Kawasaki Gak Pernah Ngeluarin Gak Pernah Ngasih Nama Ninja 250R Itu Dengan ZX Ya Karena Ini Karena Itu Bukan Motor Super Sport But Super Sport Touring Nah Untuk Motor Super Sport Nelly Ya Ini ZX 25R Dan Tentunya Spesifikasinya Jauh Banget Di atas Motor 2 Strinder Rata-rata Di Indonesia Tentunya Kalau Dilihat Kalau Dilihat Dilihat Power Kepung Berkendara Ready Mode Ready Position Dan Semua Semuanya Mungkin Kalau Desain Yaitu Apa Ya Desain Cocok Cocok Untuk Harga Harga Sendiri Ini Yang Rada-rada Apa Ya Rada-rada Rada-rada Ini Harga Setu Ini Rada-rada Mengkak Di Dompet Juga Karena Motor Ini Diperkirakan Di Indonesia Dijual Seharga Dari Rp100 Sampai Rp130 Juta Nah Untuk Harga Ini Menurut Saya Range Range Gitu Kayaknya Untuk Apa Ya Dari 250 Cc Yang Biasa Dua Silinder Ke Silinder Mungkin Mereka Agak Berpikir Dua Kali Jadi Beda Kelas Soalnya Harganya Beda Rp50 Juta Gue Juga Kalau Beli Beda Rp50 Juta Itu Mikir Dua Kali Pagi Motor Udah Sampai Harga Rp100 Juta Gitu Tapi Ngomongin Motor Pas Sender Rp100 Juta Sebenarnya Kita Udah Bisa Ngedapetin Motor Pas Sender Rp100 Juta Itu 600 CC Itu Banyak Banyak Rp100 Juta Contohnya Misalkan R6 Honda CBR Itu Juga Tapi Tentunya Kalian Dapet Yang No Paper Gitu Jadi Nggak Sama STNK Jadi Cuman Motor Bodong Kasarnya Motor Bodong Motor Motor Mageno Paper Itu Kan Dapet Sebenarnya Di Rp100 Juta An Tapi Ini Bukan Paket Lengkap Yang 4 Sender 250 CC Full Paper Ini Dia Jadi Kalian Rasanya Kalau Beli Motor Itu Rasain Naik Muge Naik Muge Karena Pas Sender Tentunya Naik Muge Dengan CC Kecil Dan Harga Standar Harga Sandar Maksudnya Harga Dimana Kalau Kita Lihat Di Indonesia Sendiri Motor Motor 100 Juta An Itu Ya Didominasi Oleh Motor Motor Muge Muge Yang Dua Sender Contoh Kayak IR6N Ninja 650 CMX Rebel CBL Limousen Dan Lain Lain Ya Paling Gitu Aja Sih Untuk Review Untuk Dibilang Worth Atau Enggak Tentunya Itu Gimana Persepsi Kalian Sendiri Kalau Menurut Saya Motor Ini Sangat Worth It Kalau Buat Kalian Beli Karena Disamping Range Harga Perkiraan Range Harga Perkiraan 100 Sampai 130 Juta Nah 100 Sampai 130 Juta Itu Kalian Bisa Dapetin 250 CC 4 Cylinder Jadi Kalian Yang Mungkin Dari Kelas 2 Cylinder Itu Mau Nyobain Rasanya Mesin Pas Cylinder Ya Pas Itu Sama 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 Banget Kayak Muge 600 Sama 1000 Gitu Dan Kalian Dapat Full Paper Motor Ini Gitu Kecuali Misalkan Kalian Lebih Prefer Ah Saya Mau Yang 600 CC Aja Ya 600 CC Yang No Paper Kalian Sebenarnya Dapat Aja Sih 100 Juta Atau Bahkan Kalian Pengen Muge Yang Lebih Tinggi CC Nya Kayak CB 500 Atau CMX Rebel Yang Notabene Cuman 2 Sinter Aja Di Harga 150 Jutaan Oke It's Up You Jadi Ini Bener First Inversi Saya Bagaimana Tentang Kawasaki Ninja ZX25R Keren Banget Terus Terus Itu Kudatangnya Di Indonesia Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Subscribe Alhamdulillah